Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel Ardian Sarah Miarno Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya Semoga dalam kondisi sehat selalu Dimanapun anda berada Dan selalu bisa bersyukur dalam Kondisi apapun begitu teman-teman Nah pada video kali ini saya ingin Sharing pengalaman ya Kemarin itu sempat terdengar Suara bunyi dari Posisi roda belakang ini teman-teman Nah suaranya itu Seperti gesekan Dan saya sempat mengira teman-teman Saya pikir itu suaranya Berasal dari bering ya Ataupun laker roda belakang Karena terdengar Dari seputaran roda belakang Sebelah kanan ini tentunya Dan setelah saya buka kemarin Ternyata masalahnya itu Masalah sepele teman-teman Jadi masalahnya Untuk pengaitnya ini Ini ada semacam paku Begitu untuk mengaitkan atau mengunci ya Nah ini hilang Lepas Sehingga posisi kampas remnya ini Dia gak presisi lagi teman-teman Yang mengakibatkan Nih Ngotok seperti ini Kampas remnya dia terlepas Ya Ini jadi sempat saya buka kemarin Dan itu dongraknya masih Kelihatan Di bawah Nah belum saya lepas Nah belum saya lepas Jadi sembari saya Belikan Perlengkapan yang Rusak Jadi perlengkapan yang rusak Ataupun alat-alat yang rusak Ini Kampas rem Baru saja beli Jadi ini saya belinya Cuma sepasang Untuk satu roda saja Tapi kayaknya Nanti yang saya pakai Cuma sebelah saja Yang satu buat cadangan Karena ini yang locok Cuma sebelah teman-teman Dan yang hilang ini ya Jadi kancing kampas rem Hilang Ini saya belikan baru Untuk harganya sendiri ini Untuk harganya Bisa dikatakan murah teman-teman Untuk kampas remnya ini Rp50.000 Nih kelihatan ya Jadi untuk kampas remnya ini Hanya Rp50.000 saja Ini setengah Ataupun satu roda ini Dapat dua begini Ini Rp50.000 Terus Untuk penguncinya ini Rp15.000 Karena dua ini Jadi ini nanti kita langsung ganti Kita lepas dulu Rodanya ini Lalu kita lepas trombolnya Seperti biasa Untuk membuka trombol ya Kita gunakan baut Ukuran 12 Nah ini kurang lebih Posisi tiga hari teman-teman Saya tinggal seperti ini Sembari saya cari Komponen yang rusak ya Terutama kampas rem Dan juga Ini pengaitnya Pengaitnya seperti ini Dia rusak Ataupun hilang Bahkan yang satu hilang Sampai hilang Yang rusak itu Penguncinya seperti ini Ini rusak Dan saya sudah belikan baru Nah ini Kalau misal kotor seperti ini Nanti teman-teman juga bisa bersihkan ya Ini langsung saja kita pasang Untuk step by stepnya Jadi ini ada tiga Perk Ataupun Pengait Seperti ini Ada tiga buah Nanti kita tinggal pasang Gampang caranya Teman-teman pasti bisa Pasang sendiri Ini lubangnya Lubang pengaitnya teman-teman Kita masukkan ke sini Di sini ada tonjolannya Terus yang sebelah Sebelah ya sama ya Posisinya Ini kita masukkan ke sini Nah ini sudah Terus Ini yang bekas Saya gunakan saja Karena dia masih Bagus ya Ini pengaitnya Ini dimasukkan Nah ini sudah masuk Nah ini yang bawah Ini sama Ada dua ya Sama atas bawah Yang bawah panjang Yang atas ada dua Kita coba pasang yang bawah dulu Pengaitnya disini Yang bawah ini pengaitnya Begini modelnya ya Disini juga ada Nih Disini Nanti dapatnya disini Jadi Sebelum kita pasang semua Kita coba pasang penguncinya ini dulu teman-teman Biar enak ya penguncinya ini Masangnya dari belakang Ini dari belakang Nah ini Nah ini Sudah Terus yang sebelah sini Ini lubangnya ya Ini disini ada lubangnya ini Nah ini penguncinya teman-teman Jadi ini Modelnya seperti ini Bentuknya Nah ini sudah kepasang teman-teman Jadi kemarin itu masalahnya Ini lepas ya Ini lepas Jadi Si Kampas rimnya ini Dia itu Selalu Selalu apa ya Tidak center gitu Yang menyebabkan dia Lepas Nah ini Pernya Tidak susah sebenarnya Untuk masang perpetnya ini Cuma kita Harus sedikit sabar aja Teman-teman Nah ini Per yang kecil Sudah Kepasang juga Nih Jadi Masangnya pakai Ano ya Pakai obeng Seperti ini Nih Sekarang tinggal yang panjang Panjangnya ini Kita pasang ya Dapatnya disini teman-teman Nih Lubang yang ini Lubang ini Sama lubang yang disini Jadi Kayak yang bawah tadi Nah ini sudah kepasang semua Pairnya Nih Ini ada dua buah ya Sudah kepasang Nah teman-teman cek di bagian sini Ini Ini kalau misal dia Agak nonjol gitu Dia susah masuk teman-teman Biasanya Kampas Kampas rimnya Nyangkut Kalau misal kita masukin roda Jadi ini setelannya Sebaiknya diratain ya Kalau misal dia nonjol Kayak tadi Teman-teman cek bagian sininya Oke Teman-teman juga cek bagian tromolnya ini Kalau misal dia Nggak halus Ataupun kotor Dibersihkan Kalau perlu diampas ya Menggunakan amplas tentunya Sebelum dipasang kembali Nah setelah ini teman-teman Kita tinggal pasang tromolnya aja Nah kalau misal setelannya tadi Dia nggak dimasukin begitu Otomatis pada saat Memasang tromol ini Akan kesulitan Ya Dia kayak ada yang nyangkut Begitu Setelah ini kita pasang Kembali rodanya Proses mengganti kampas Dan Antingnya Ataupun penguncinya tadi Sudah selesai teman-teman Nah ini ada proses selanjutan Yaitu kita Hilangkan dulu Ataupun kita blending dulu Angin pada sistem pengereman Karena Kalau kita lihat disini Ini setelah saya lihat Ternyata dia berkurang Ya Ini posisinya berkurang Otomatis Barangkali ada angin yang masuk Jadi kita blending dulu Kita buang anginnya Pada sistem pengereman Nah selanjutnya teman-teman Kita lepas rodanya ini Lalu kita blending ya Jadi itu rodanya Sudah saya lepas Sekarang kita tinggal blending Alat yang kita siapkan Selang Dan juga Minyak rem ya Yang paling penting teman-teman Jangan lupa untuk menyediakan Kunci ring seperti ini Ukuran 8 Dan Saya sebenarnya sudah Membuat tutorialnya Bagaimana cara Memblending Ataupun membuang angin Pada sistem pengereman Bagi teman-teman yang penasaran Anda bisa lihat Untuk linknya Anda bisa lihat videonya Untuk linknya Ada di kolom deskripsi Kita Tambahkan dulu Minyak remnya Ini sudah penuh teman-teman Dan kita biarkan Posisinya terbuka Seperti ini Lalu kita Lakukan blending ya Untuk nepelnya Jadi ini Ini ya Kita masukkan dulu Ataupun kita kendorin dulu Kuncinya kunci 8 Nah setelah ini Kita masukin Selangnya Udah masuk teman-teman Sekarang kita Langsung aja Blending Jadi dengan Menggunakan selang Seperti ini teman-teman Kita sangat terbantu Sekali ya Karena Kita bisa melihat Kondisi Minyak remnya Yang ada di dalam Sistem pengreman itu Dia masih ada Anginnya Ataupun enggak Yo Nah ini Udah saya suruh Untuk menginjak-injak Pedala remnya Tahan Nah Setelah ditahan Kita buka Lalu kita tutup kembali Yo Tadi setelah Saya mencoba Untuk Blending Teman-teman Ternyata Disini bocor Lihat di bawah sini Ini sampai Banyak banget Ternyata Memang Master remnya ini Ini minta diganti Dengan Perjuangan Yang cukup Melelahkan Tadi saya menggunakan Kunci shock Seperti ini teman-teman Dan juga Ini ya Tang Seperti ini Tang jepit Akhirnya saya bisa melepas Yang namanya Master rem Sebenernya Ini kendala saya Dari dulu Sampai Bentuknya Enggak karuan Seperti ini Ini masalahnya Saya mau Mengganti itu Kesulitan Karena memang Terbatas Alat-alatnya Dan kebetulan Ini Saya lagi deket om Yang kebetulan Punya bengkel sepeda motor Akhirnya Saya bisa Melepas Yang namanya Master rem Ini Enggak karuan Bentuknya Sekarang Kita Ataupun Saya Mau mencoba Membersihkan Ini dulu Bagian Sini Saya mau Bersihkan dulu Karena Bentuknya Enggak karuan Dan Ini kita Buang Aja Sekarang Waktunya Kita bersihkan Dulu Nanti Setelah ini Benar-benar bersih Baru kita Pasang kembali Semuanya Lalu kita Lakukan Blending Blending Sekali Lagi Nah Beginilah Teman-teman Kira-kira Kalau Misal Kita Sudah Bersihkan Berhubung Ini Sudah Terlalu Lama Terkena Minyak Rem Jadi Kondisinya Seperti ini Jadi Tadi Itu Saya Kesulitan Membuka Baut Baut Yang Ada Disini Dua Ini Terus Yang Pertama Tadi Saya Juga Sempat Kesulitan Untuk Membuka Baut Yang Mengunci Mas Remnya Baut Seperti ini Modelnya Dan Alhamdulillah Saya Menggunakan Kunci Sok Ukuran 10 Karena Untuk Baut Ini Ukuran 10 Semua Menggunakan Kunci Sok Ini Langsung Bisa Jadi Memang Kalau Kita Ingin Membongkar Baut Ataupun Skrup Dan Lain Sebagainya Sebaiknya Gunakan Alat Yang Prefer Sesuai Dengan Kegunaannya Karena Kalau Misal Kita Hanya Asal Menggunakan Alat Bisa Jadi Malah Baut Yang Rusak Ini Masalah Saya Bentuknya Seperti Ini Yang Dari Dulu Saya Bicarakan Begitu Sewaktu Saya Membikin Tutorial Tentang Rem Apalagi Pada Saat Mengganti Kampas Rem Biasanya Masalah Saya Ada Di Master Rem Ini Parah Seperti Ini Memang Ini Sudah Waktunya Ganti Sudah Tidak Layak Nah Ini Teman Teman Untuk Master Rem Bawah Yang Kanan Ini Baru Saja Beli Saya Harganya Rp70.000 Jajan Lagi Yuk Kita Pasang Untuk Maple Ini Ataupun Master Rem Kita Pasang Lalu Abis Ini Kampas Rem Rodanya Baru Kita Buang Angin Nah Teman Teman Sekarang Sudah Terpasang Master Rem Bawah Sudah Saya Kencengin Bautnya Sekarang Kita Tinggal Pasang Kampas Rem Pastikan Semua Terpasang Dengan Bagus Kalau Ingin Memasang Kampas Rem Yang Bawah Ini Ada Pengait Untuk Kampas Rem Bagi Teman Teman Yang Penasaran Seperti Yang Sudah Saya Lakukan Tadi Untuk Video Lebih Jelasnya Barangkali Anda Bisa Lihat Untuk Link Ada Di Kolom Deskripsi Nah Teman Teman Jadi Ini Sudah Kepasang Semua Ya Baik Itu Master Rem Ini Paling Kinslong Karena Baru Dan Ini Kampas Rem Juga Juga Sudah Sudah Pasang Selan 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 Pasang Kembali Roda Nah Ini Sudah Terpasang Semua Teman Teman Sekarang Kita Lanjutkan Untuk Menguras Angin Ataupun Membuang Angin Di Dalam Sistem Pengereman Ataupun Blending Nah Ini Kita Sedang Proses Blending Teman Teman Ini Seperti Ini Ini Kosong Ini Adalah Angin Tahan Yuk Nah Ini Ada Dua Orang Jadi Saya Minta Bantuan Istri Di Atas Untuk Mengocok Terus Yang Bawah Saya Tahan Yuk Jadi Sampai Bener Bener Nanti Hilang Untuk Angin Kita Lakukan Proses Blending Seperti Ini Tahan Yo Dan Akhirnya Teman Teman Selesai Juga Proses Blending Dan Ban Sudah Saya Pasang Dari Sekian Proses Tadi Yang Paling Lama Itu Adalah Blending Membuang Angin Kurang Lebih 1 Jam Atau 45 Menit Tadi Soalnya Saya Sempat Istirahat Juga Lama Banget Buang Angin Dan Pastikan Bener Bener Angin Sampai Hilang Jangan Sampai Ada Lagi Angin Di Sistem Pengreman Dan Ini Teman Teman Saya Juga Sempat Beli Minyak Rem Lagi Jadi Ada Dua Ini Yang Udah Habis Jadi Sampai Disini Dulu Teman Teman Untuk Video Kali Ini Semoga Tetap Bermanfaat Jadi Intinya Dari Semua Video Yang Saya Buat Ini Pastikan Teman Teman Cek Apabila Anda Mendengar Suara Sebaiknya Anda Segera Cek Dan Kalaupun Ada Kerusakan Sebaiknya Segera Diganti Ataupun Diperbaiki Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Sampai Akhir Jangan Lupa Untuk Menekan Like Ataupun Jempol Keatas Bagi Yang Menyukai Video Ini Jangan Lupa Untuk Memberikan Subscribe Bagi Yang Belum Dan Aktifkan Notifikasi Lonceng Agar Anda Dapat Update Info Terbaru Dari Channel Ini Dan Hasilnya Oke Teman Teman